Sebuah warung makan di Solo menyediakan nasi goreng PPKM. Warga hanya harus membayar seribu rupiah untuk mendapatkan satu bungkus nasi goreng. Apa alasannya hingga warung ini menjual nasi goreng semurah itu? Berikut ini liputannya untuk Anda. Inilah warung nasi goreng PPKM yang ada di Jalan Veteran Solo. Sehari-hari warung ini menjual bakmi Jawa dan dikenal sebagai warung bakmi Pak Med. Namun di masa PPKM level 4 selama 2 jam mulai pukul 16 warung ini menjual nasi goreng. Harganya sangat murah, hanya seribu rupiah per bungkus. Warga pun antusias untuk membeli nasi goreng PPKM ini. Mereka merasa terbantu terutama bagi kaum pekerja harian. Karena di masa PPKM ini mereka cukup kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Adalah saya seperti ini sangat dinantikan masyarakat ya. Supaya untuk membantu pengeluaran. Apalagi ini bosan makanan, tidak bisa membantu. Walaupun cuma dapat sekali. Nasi goreng PPKM ini adalah hasil kolaborasi dari sejumlah organisasi cendikiawan dengan warung bakmi Pak Med. Mereka tergerak untuk membantu warga yang terdampak pandemi. Untuk mengantisipasi kerumunan, warga yang hendak membeli wajib mengambil kupon terlebih dahulu. Bakmi Pak Med dari Rp20.000 dijual Rp5.000 ke organisasi itu. Oleh organisasi dijual Rp1.000. Setiap harinya bisa disediakan berapa bungkus? Setiap hari 240 bungkus. Nasi goreng PPKM ini rencananya akan ada hingga tanggal 20 Agustus nanti. Dalam suatu hari setidaknya ada 250 porsi nasi goreng yang disediakan untuk mereka yang membutuhkan. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo Sampai jumpa di video selanjutnya.